Tahun ini dinas pendapatan Kota Batam akan kehilangan potensi pajak sebesar 2 miliar dari pajak golf. Hal ini dikarenakan tahun ini dispenda tidak akan memungut pajak golf pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pemungkutan retribusi golf. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam Jeffrey Dean Selasa kemarin. Putusan ini berawal dari dimenangkannya Judicial Review KMK oleh salah satu asosiasi golf. Namun demikian Jeffrey Dean meyakinkan jika penerimaan pajak tahun ini akan lebih besar dari realisasi pajak tahun lalu. Bahkan dispenda Kota Batam tahun ini menargetkan penerimaan pajak sebesar 511 miliar rupiah jauh dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar 400 miliar lebih. Sementara menanggapi banyaknya reklama yang ditertipkan saat ini Jeffrey Dean mengaku tidak akan berpengaruh dengan penerimaan pajak. Bahkan dispenda yakin penerimaan pajak reklama ini akan lebih banyak dibanding tahun lalu. Jika tahun lalu dispenda hanya memperoleh sekitar 3,6 miliar maka tahun ini ditargetkan 4,2 miliar dari sektor pajak reklama. Ya saya review Undang-Undang 28 itu. Maka dia menang. Kita menang, sudah keluar hasil apanya, itu dibatalkan. Artinya kita tidak penguat. Karena dia ada dasar lompoknya. Undang-Undang 28, 2009. Tentang pajak daerah dan prestigusi daerah. Untuk reklama Pak? Karena ini kan banyak pembongkarannya. Yang pembongkar itu kan tidak ada izin. Yang 2 x 3? 3 x 4. 3 x 4 itu? Kebetulan itu di OPE. Kalau di sependakan dari sisi tayangnya. Misalnya ini sudah ada bangunannya. Konstruksinya sudah ada. Ini konstruksi ini ada dua izin. Pertama titik lahan. Lahan masih sekarang di OPE. Tapi kalau konstruksinya itu YMB di tata kota. Nah setelah ini berdiri, tentu dia mau menayangkan ini nih. Ketika dia mau menayangkan ini, harus ada izin dari dispenda. Dihitung pajaknya. Nah disitu. Saya kira tidak. Karena yang kecil-kecil itu, termasuk yang di bongkar-bongkar itu. Sesungguhnya kan izinnya sudah ada lagi. Ketika izinnya tadi, kita tidak boleh mengupajaknya. Kita tidak boleh mengupajaknya. Dia ada izin berinya, izin MB-nya, gini-nya pajak. Jeffrey Din menambahkan jika potensi pajak yang signifikan berasal dari pajak bumi dan bangunan senilai 65 miliar. Tahun ini penerimaan PBB akan diserahkan langsung ke daerah. Jika tahun sebelumnya penerimaan PBB dikelola oleh pemerintah pusat. Nikola Samunmama dari Batam mengabarkan.